Kamu tim murah atau tim hemat? Sering kita bertanya-tanya yang hemat menjamin pengeluaran atau yang murah menjamin kualitas. Yuk kita bahas bersama Electrolux! Kulkas berguna untuk mengawetkan dan menjaga kesegaran makanan yang sudah kita beli. Tapi di lain sisi, penggunaan kulkas menjadi salah satu faktor biaya listrik rumah kamu membengkak. Hal ini membuat kita kembali merenungkan mana yang harus diutamakan. Seringkali kita menemukan kulkas yang murah namun tidak menjamin kesegaran dan kualitas makanan kita. Nah, untuk itu kita perlu mempertimbangkan kulkas yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kulkas murah biasanya belum memiliki fungsi untuk mengatur kelembaban. Berbeda dengan kulkas hemat yang memiliki konsistensi kelembaban yang baik untuk menjaga kesegaran makanan. Salah satu penyebab hal ini adalah kelembaban udara kulkas yang rendah. Kelembaban udara yang rendah akan mengangkat air yang terkandung dalam sayur dan buah-buahan sehingga kelembaban ini menjadi berkurang dan dapat membuat makanan kita secara tidak langsung menjadi layu. Hal ini membuat stok makanan kita menjadi terbuang sia-sia, walaupun ini semua tidak lepas dari faktor kelalaian kita. Namun jika kelembaban di dalam kulkas stabil justru akan membuat makanan kita bertahan lebih lama dan segar sehingga membuat bahan makanan lebih lezat untuk dikonsumsi setelah dimasak. Sangat penting bagi kita mengetahui fungsi utama ini karena misalnya kita baru memakan setengah dari 1 kg stroberi seharga 50 ribu rupiah dan sisanya sudah tidak layak makan. Maka secara tidak langsung kita membuang uang sebanyak 25 ribu rupiah. Kulkas sendiri merupakan satu-satunya peralatan listrik yang tidak pernah dimatikan seumur hidup. Terkecuali jika kita meninggalkan rumah pada jangka waktu yang lama. Karena jika tidak dimatikan, tagihan listrik akan melonjak. Itu kenapa sangat penting bagi kita untuk mengetahui seberapa hemat kulkas yang kita miliki. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah TDL atau tarif dasar listrik yang tidak pernah turun. Saat ini TDL PLN adalah 1.467,67 rupiah per kilowatt hour untuk R1300 volt ampere hingga R200 ribu volt ampere. Banyak yang sering salah kapra dengan bertanya berapa watt kulkasnya. Padahal hal tersebut kurang tepat karena hal itu merujuk pada pertanyaan mengenai konsumsi daya listrik, bukan konsumsi energi listrik. Energi listrik adalah hasil perkalian konsumsi daya dengan durasi waktu pakai. Jika kita ingin berhemat, semua tergantung dari durasi energi listrik yang kita gunakan. Selain itu, kulkas pada umumnya membutuhkan daya listrik yang lebih besar pada saat defrosting atau pencairan bunga es. Dalam sehari, sebuah kulkas, khususnya kulkas yang memiliki auto defrost, bisa melakukan satu kali atau lebih proses pencairan bunga es. Semua tergantung pada isi lemari es yang terpakai dan seberapa sering kita membuka dan menutup lemari es. Pada umumnya, pencairan bunga es bisa memakan waktu hingga satu jam. Semua tergantung dari volume air yang harus diuapkan. Kulkas yang hemat adalah kulkas yang memiliki angka kilowatt hour per tahun yang rendah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa kira-kira biaya listrik yang harus dibayarkan. Misalnya, lemari es Nutri-Fresh Inverter ETB 4600B dengan kapasitas 430 liter yang memiliki angka konsumsi energi listrik 346 kilowatt hour per tahun, maka biaya listrik dalam setahunnya adalah 346 x 1.467,67 rupiah sama dengan 507.814 rupiah. Atau dalam sehari, kita harus menyisikan uang sebesar 1.391 rupiah dalam 365 hari. Nah, jadi untuk mengetahui seberapa hemat kulkas yang kita miliki, kita harus mengetahui terlebih dahulu seberapa banyak penggunaan energi listriknya. Sehingga kita bisa tahu kulkas mana yang murah dan kulkas mana yang hemat. Jadi ingat ya, yang murah itu belum tentu hemat. Lalu, kulkas seperti apa sih yang hemat? Dengan kulkas Electrolux Nutri-Fresh Inverter. Kita tidak perlu khawatir apabila biaya belanja buah-buahan dan sayuran akan membuat pengeluaran kamu tinggi. Karena kulkas Electrolux Nutri-Fresh Inverter dapat menjaga kesegaran buah dan sayuran selama 7 hari. Sudah lebih dari 5.000 konsumen merasakan kehebatan kulkas ini dan lebih dari 1.000 orang membuktikan dan memberikan testimoninya lewat sosial media. Mari membantu selamatkan bumi dengan menghemat listrik dan makanan bersama Nutri-Fresh Inverter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.